DPRD Provinsi Bali menggelar rapat koordinasi bersama PJ Gubernur Bali, Sangmade Mahendra Jaya di Gedung DPRD Provinsi Bali. Rapat diisi dengan pengenalan anggota Dewan Bali, serta usulan kepada PJ Gubernur Bali dalam rangka mengawal pembangunan Bali. Rapat di Gedung DPRD Provinsi Bali, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Ubir Yatama, memimpin rapat koordinasi bersama PJ Gubernur Bali, Sangmade Mahendra Jaya, kamis kemarin. Kegiatan diisi dengan pengenalan seluruh anggota DPRD Provinsi Bali dan sekapur sirih dari PJ Gubernur Bali. PJ Gubernur Bali, Sangmade Mahendra Jaya menyampaikan kisah perjalanan karirnya di dunia Polri hingga akhirnya bertugas di Bali. Dirinya menegaskan akan memperkuat dan melanjutkan program Gubernur sebelumnya. Dalam rapat ini, sejumlah anggota Dewan juga menyampaikan permasalahan internal Pemprov Bali dan beragam persoalan sosial di masyarakat. Terkait hal ini, Madi Mahendra Jaya mengatakan akan mengusung konsep merombe dalam menuntaskan masalah-masalah di Bali. Sementara, Ketua DPRD Nyoman Adi Ubir Yatama menegaskan pertemuan ini untuk menyambahkan persepsi dalam menjaga pembangunan Bali. Salah satu dari sejumlah persoalan yang dibahas dalam rakor ini adalah posisi pimpinan lembaga pemerintahan yang masih dijabat PLT. Sejauh ini, ada dua lembaga yang menjadi perhatian dewan karena terlalu lama dijabat oleh PLT. Selain persoalan mengataskan kemiskinan, anggota DPRD Bali juga menyampaikan terkait kondisi jalan di Denpasar yang berpotensi banjir hingga perbaikan bangunan di puncak Gunung Lempuh yang karangasem yang rusak. Dari Denpasar, Wiredana AIM News melaporkan.